Apa kabar semuanya? Dalam video ini coba kita bahas yang kadang hal kecil tapi tidak diperhatikan gitu Salah satunya soal kebisingan, tingkat kebisingan ya Tingkat kebisingan suara ini dalam keseharian kita merupakan hal yang biasa gitu kan Oke sebelum membahas detail kita runut dulu ya Salah satunya soal satuan yang akan mengukur tingkat kebisingan itu Sudah kita kenal yaitu decibel dengan tanda B ya Berapa decibel sih tingkat kebisingannya gitu kan Nah ini berdasarkan dari Wikipedia Bahasa Indonesia Decibel itu adalah satu lambang internasional dengan DB ya Adalah satuan mengukur intensitas suara Satu decibel itu ekipalen dengan sepersepuluh bel Huruf B pada lambang decibel DB itu ditulis dengan huruf besar Karena merupakan bagian dari nama penemunya yaitu bel Decibel juga merupakan sebuah unit logaritma untuk mendeskriptikan suatu rasio Nah itu definisi yang kita dapatkan dari Wikipedia Bahasa Indonesia Kemudian terkait tingkat kebisingan ini Ini mungkin hal-hal yang akan kita tanyakan Berapa decibel sih suara orang gitu ya Nah bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah kurang dari 140 decibel Sementara itu MP3 player atau ponsel anda bisa memproduksi suara itu sampai 120 decibel Tingkatan tersebut setara dengan konser musik yang sudah cukup membuat telinga sakit ya Nah itu ukuran decibel suara orang Yang bisa diterima itu maksimum 140 decibel Kemudian yang lebih ini lagi Coba kita bandingkan dengan berapa decibel sih Suara petir Suara petir ya 120 decibel Pakum cleaner itu 70 decibel Suara manusia berbicara 50 decibel seperti tadi Dan suara bisikan manusia itu hanya 20 decibel Nah itu 20 decibel ya Itu kaitannya dengan decibel dibandingkan dengan suara-suara yang lain Kemudian oke yang agak sering lagi itu suara pesawat ya Suara mesin pesawat itu yang bermesin jet saat kondisi mesinnya hidup Dan terakhir umumnya memiliki kebisingan suara antara 90 sampai 100 decibel Dari situ terjawab kalau suara mesin motor GP memang bisa lebih keras dari mesin pesawat jet Namun saat akan lepas landas pesawat jet bisa punya kebisingan suara hingga 120 sampai 140 decibel Itu sudah merupakan puncak dari batasan decibel pendengaran manusia Itu 140 decibel sehingga mungkin agak menyakitkan ya Terkait dengan pengukuran tingkat kebisingan Di smartphone itu sudah banyak tools atau aplikasi yang bisa mengukur tingkat kebisingan Jadi kita bisa mengukur juga dengan sendiri dengan tinggal mengistalkan aplikasinya di smartphone kita Itu bisa dicari di Google Play kalau pakai Android Nah sebagai contoh Nanti di akhir ini saya berikan video mengukur waktu saya di pinggir jalan ya Itu tingkat kebisingannya berapa Nanti kita bisa lihat di video yang di akhir ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih